Intro Gerah dituding sebagai penyebab terjadinya banjir di perumahan warga Tiban Koperasi beberapa waktu lalu Kuasa hukum PT. Glory, nasib sihaan SH membantah jika perusahaan mereka sebagai penyebab terjadinya banjir rumah warga Tiban Koperasi Menurut kuasa hukum PT. Glory, dalam melakukan pembangunan di perumahan seluas 4,5 hektare di Tiban Koperasi, pihaknya telah memiliki izin yang lengkap Warga silakan berpendapat, tapi secara fakta hukum, kan sekarang di atas itu, di atas saluran dan yang dikatakan danur resapan Tiban Koperasi Ada perusahaan yang bekerja tanpa izin, ilegal Ya, dan disana sudah kita cek, itu ternyata masih hutan lindung Itulah penyebabnya PT, ada dua perusahaan di situ yang bekerja sekarang, membuat coupling-capling yang akan dijual kepada warga Warga mana, kita tidak tahu Itu PT mana bang? Itu PTnya, itu silahkan ditanyakan ke BP, dialokasikan ke PT mana Ya, dan itu silahkan aja ke DPRD, DPRD semarin sudah mengiring itu, mereka ikut dikiring Berapa banyak bang lahan yang di atas itu bang, yang setahu bang bang? Setahu kita, kita sudah menurun kemarin yang sudah mereka kerjakan itu lebih kurang itu 4-5 hektare lah Warga Tiban Koperasi yang menuding penyebab banjir di perumahan mereka lantaran pihak PT. Glory menimbun danau yang ada di sekitar perumahan warga Tiban Koperasi Namun, tudingan warga tersebut dibantah oleh kuasa hukum PT. Glory Point Menurut kuasa hukum PT. Glory Point, penyebab banjir di perumahan warga Tiban Koperasi adalah pemotongan lahan hutan lindung seluas 4-5 hektare Yang dilakukan oleh dua perusahaan di Tiban secara ilegal Menurut kuasa hukum PT. Glory Point, danau yang ditimbun oleh pihaknya telah dibuat parit besar sewaktu hujan besar Parit yang mereka buat masih sanggup untuk menampung debit air yang datang dan tidak penuh Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau